Alhamdulillah 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 mati iku yakti teka oka mati bangtakan kalingakit walko burulakutai kuburan sundukul amali iku jadi petini amali isbir ala ahwalihah isbir becik sabar rasokosiro ala ahwalihah ingatasi piro piro pekiwa indunya lamau ta orano jini se mati iku maujud illa bil ajal kejobo kelawan titi mongsoni dari dalam sebuah syair dikatakan yaman bidunya ustawol kot ghorrohu tulul amal awlam yazal fi lhoflatin haddadana minhul ajal wahai orang yang tersibukkan oleh nabodun ya kot ghorrohu tulul amal kamu telah ditipu oleh tulul amal angin-angini kedawaan angin-angini kedawaan kedawaan angin-angini terlalu nabodun itu nabodun itu nabodun nabodun kenapa? kenapa? tulul amal itu sudah ditipu oleh uang orang-orang yang tidak kenapa? karena uang itu tulul amal saya ingin duit-duit 100 ribu kemudian kebutuhan dia hanya katakan 50 ribu api nyedekah no sisani itu angin ini uang duit ini tulul amal ini duitku saya tak sedekah no sisu aku mah nabod ini uang gak duit tulul amal kan sesu urusan sesu sebulan mana urusan sebulan mana setahun mana urusan setahun mana tapi nalikan uang itu tulul amal maka sepoyok-poyok orang bakal mati uang itu tulul amal kan sepoyok-oyok orang bakal mati sesu 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 setahun mana setahun mana setahun mana nalikan uang kok duit tulul amal sifat tulul amal maka ya bidun yahus tahul maka dia akan selalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga dia akan selalu nopolu lupa hatta dana minhul ajal kalau ajal sudah 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 dekat jadi uang itu tulul amal kan koyok-koyok seorang bakal mati mati nih kapan bu pokoknya yang penting kita mau mergawi terus sampai lali kita mau ngibad ibadah jadi salah satu apa penyakit sehingga tidak syukur tulul amal ini ajal itu tidak apa parah sehingga tiba-tiba jadi mati ini artinya orang yang ini jagungan mati itu jadi sehingga tiba-tiba yang itu orang mungkin terus mati seminggu seminggu tidak mungkin mungkin akan terpilih terpilih kalau harus di Allah walani kudu dueni celengan akhirat nama sing ake nalikani awakmu di sifat tulul amal maka orang bakal awakmu eleng akhirat, kenapa? karena uang dueni tulul amal itu pasti istagolah di duniaus, dia akan larut dalam mencari dunia wa roa lang ngeriwayat takan ad-daylami usofo imam ad-daylami ngeriwayat no'an nahu yang seduhuni kanjin nabi sallallahu alaihi wasallam kalau iku ngendika kanjin nabi ngendikani tarkud dunia amaru minasibri tarkud dunia utai tinggal dunia amaru ikul wehpait minasibri dinibang sangking butrawali asibri maknanya apa? buah sing nobo pa sing paik malah ini dikatakan asobru kasibri sabar kalau yang nobo butrawali artinya nobo pa paik wa asya dulan luweh banget minhad misuyu fi dinibang sangking jadi natonini piro-piro pedang fisa binillahi inggal jihad fisa binillah walayat rukulan ora bisa tinggal atau walayat rukulan ora tinggal ha'ing dunia ahadun sopawang suwici illa akta angin awehu ing ahad allahu sopawang suwici allah mitlamah ing sepadane perboro yukti kangparing sintan allah asyuhada a'ing piro-piro lukkan mati sahil wa tarpuha lak utawi tinggal dunya kilatul akli iku sidi emangan wa siba ilan eee jadi wa tarpuha kilatul akli wa siba ilan eee tinggal war wa kudusana ilan bendu denlem minan nasi sangking manusaw fa'inau mongkos duni kelakuan man iku teisapani wong ahabba iku lamun demen sopawang asana a'ing denlem minan nasi sangking manusaw ahabba mongkos demen sopawang adun ya indunya wa na'imah halan kenikmatani dunia waman an'u teisapani wong sarroi kulamun bungahakan hu'ingman an'a'imu apa kenikmatani dunya kulak na'imi kelawan eee jadi waman an'u teisapani wong sarroi kulamun bungahakan hu'ingman an'a'imu apa kenikmatan kulak na'imi kelawan sekabiani kenikmatan faliadat mongkos becik ninggalo sokoman adun dunya indunya wasana ala'im pengalem minat nasi saking menusur minat nasi saking menusur dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam at-taylami nabi ingentikan tarput dunya amar luminas sibri wa'asad du minhat misuyuf visabilillah jadi tinggal dunya iku dawek anjim nabi amar luminas sibri jadi luweh pahit dinimbang saking apa buah-buahan yang paling pahit betul biasanya dimaknain apa butraw butrawali wa'asad du minhat misuyuf visabilillah lan luweh loro tinimbang saking terbasan pedang malikane jihad visabilillah oleh karena itu walayat rukuh ahadun maka ketika orang itu meninggalkan dunia maka Allah akan memberikan dia pahala seperti halnya pahala yang diberikan oleh orang-orang yang mati sahid oleh orang-orang yang mati sahid alamat orang-orang orang-orang yang menunggu itu kilatul akli washibai orang-orang tahu yang mau orang-orang yang berkata dipuji orang-orang orang-orang yang menunggu ahabat dunia warna berarti dikni gurun termasuk orang-orang yang meninggal dunia karena alamat orang-orang meninggal dunia itu rasanya yang dilenggir jadi mulanya itu apa termasuk orang-orang dunia atau tidak itu gampang karena yang dilenggir itu berarti apa yang dilenggir dengan warna dunia kemudian di akhir Nabi mengindikan waman serrohun na'im kulan na'im falyada indunia washanak minan nas nalikane uangiku pengen oleh kenikmatan kulan na'im artinya kemikmatan sing ha'kiki nalikane uangiku pengen oleh kenikmatan sing ha'kiki dawe Nabi falyada indunia washanak minan nas maka tinggalkanlah dunia washanai minan nas masjidhan dilam apa manusia tapi dawe Nabi atau dawe ma'nawawi ad-dunia tadi dikatakan apa mazada anil hajat jadi hajat itu hajatun nafsihi hajatun dinihi hajatun nafsihi itu yang kanku nafako kanggu buah karena orang sampai dundang orang orang ngekegi itu ngilang kehormatan joko kehormatan itu bagian yang penting bagi seorang muslim jadi itu itu juga perlu artinya orang nafako nalingan mulut mantenan undangan itu artinya dia nyiap duit kanggu buah karena itu apa hajatun nafsihi itu masuk dalam kategori hajatun nafsihi untuk nafako dia untuk menyelamatkan kehormatan dia wah hajatun dinihi hajat akum ni kebutuhan yang digunakan untuk nyempurnak ibadai kangguhati dan yang lain-lain itu kan butuh butuh uang karena balik lagi ibadai itu ada ibadah badaniyah mahtar ada ibadah badaniyah waru mahtar ada ibadah badaniyah ada ibadah maliyah mahtar ibadah maliyah mahtar ia contohnya kayak haji kayak kayak morning haji itu badaniyah waru mahtar yang maliyah itu masalah seperti halnya zakat kemudian uthiyah kemudian SOHACO itu maliyah mahtar Itu butuh modal Haji badaniyah Guiru mahto Itu juga butuh modal Kalau badaniyah mahto itu kan rapati modal Sholat, posol Ibadah yang rapati modal Nanti dikatakan badaniyah mahto Jadi itu Hajatu dinihi Dari yusama dunia Iza zada anhajati nafsihi Wa anhajati Apa? Wa anhajati dinihi Warawalan ngeriwayatakan Ibn Majah Ngeriwayatkan Anahu yang setuhun Kajim Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau iku ngedika Sopo Nabi ngedikannya Man kanat niyatuhu al-akhirah Man kutaisabane Kanat iku lamun Ono niyatuhu apa Niyatiman al-akhirah Jawa'ah mahto ngumpulakan Allahusopo kusti Allah Syamlahu ing Perkoro Pisaiman Waja'alalan Dati'akan Sopo Allah Hinahu ing Semugiiman Fikolubihi ing dalem Atininman Wa atat lan Tekohu ingman Dunia Dunia Opa dunya Rohimatan Halitunduk Di Rohimatan Halitunduk Waman Waman Anutaisabane Wongka Anak Ibu lamun Ono niyatuhu Opa niyatiman Dunia 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 Farroh Komongka Bakal Misahakan Allahusopo Allah Alaihi ingatasi Man Amrohu Ing Perkoro Niman Waja'alalan Dati'akan Sopo Kusti Allah Fakrohu Ing Fakiriman Baina Aina Hihing Dalem Antarani Meripat Luruni Man Walam Liatilan Ora Tekoh Hihing Man Minat Dunia Saking Dunia Opa Ilama Anging Suici Wici Kutibakan Wisden Tetepaken Opa Ma Lahu Keduhi Man Lahu Keduhi Man Jadi Dauwe Kanjim Nabi Dalam Hadis Riwayat Ibn Majah Man Kanat Niatuhu Akhirah Jadi Ketika Orang Itu Orientasinya Akhirah Jama'allah Sama'lahu Maka Allah Akan Memudahkan Segala Urusannya Waja'ala Ghinahu Fikolbihi Dan Allah Akan Menjadikan Ghinahu Fikolbihi Kayanya Itu Di Dalam Hati Ghinal Kolbihi Itu Artinya Kona Kona'ah Wa'atat Hud Dunya Rahimah Dan Allah Akan Mendatangkan Dunya Itu Tunduk Kepada Kepada Dia Jadi Nalikan Ngeduh Dunya Justru Malah Diparki Napa Dunya Wala'at Nabi Ketika Orang Itu Niatuhil Akhirah Artinya Orientasi Dia Itu Menset Nya Itu Akhir Akhirah Maka Dauh Nabi Jama'allah Sama'lahu Artinya Allah Akan Memudahkan Segala Hal Yang Sulit Bagi Dia Waja'alah Hinahu Fikol Bihi Lak Allah Bakal Dadik Nau Sugih Wong Mau In Dalam Atini Artinya Wong Mau Bakal Didadik Nau Allah Wong Sing Kona'ah Wa Atat Dunya Rahimah Dan Dunya Itu Akan Takluk Terhadap Nau Terhadap Dia Kenapa Karena Ketika Orang Itu Orientasinya Akhirat Ahab Bahullah Maka Allah Akan Cinta Terhadap Dia Wa Iza Ahab Ballahu Dan Ketika Allah Itu Cinta Kepada Dia Al Qad Al Mahab Bat Nas Fih Fih Maka Allah Akan Apa Menjadikan Orang Itu Cinta Kepada Dia Jadi Nalikan Wong Itu Dicintai Kerajaan Allah Maka Allah Akan Menjadikan Hati Orang Itu Cinta Kepada Dia Ketika Orang Lain Itu Cinta Terhadap Dia Karena Allah Cinta Kepada Dia Maka Semua Umusan Akan Mudah Ini Adalah Merupakan Modal Yang Tidak Bisa Kita Kimah Kita Tidak Bisa Nilai Harganya Jadi Artinya Wong Ini Koneksi Ini Akhir Semua Hal Jadi Mudah Mulani Dawi Nabi Wa Atat Dunya Nomor Ruh Kima Karena Wong Orientasinya Akhirat Maka Dia Akan Dicintai Oleh Allah Ketika Allah Mencintai Dia Maka Al Komahab Bat Nasih Fihi Maka Allah Akan Menjadikan Orang Itu Cinta Terhadap Dia Wong Cinta Terhadap Dia Sepena Tapi Bangun Masjid Tapi Sebaliknya Ketika Waman Kanat Niatuh Dunya Farrakallahu Alehi Amrohu Waja'ara Fakrohu Baina Aynayhi Tapi Ketika Orang Itu Orientasinya Dunia Maka Allah Akan Mempersulit Segala Urusannya Farrakallahu Alehi Amrohu Artinya Allah Akan Mempersulit Segala Urusannya Waja'ala Fakrohu Baina Aynayhi Dan Allah Akan Menjadikan Fakir Itu Di Depan Matanya Walayati Himinat Dunya Ilama Kutibalah Dan Dia Tidak Akan Memperoleh Sesuatu Dari Dunia Ilama Kutibalah Kecuali Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Kepada Diri Kutibalah 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 Kutibalah